Halo YouTube, thanks sudah mengikuti video saya Kali ini, tiap, tanya jawab Dari Pak Bill Gates Oh, halo om Masaran saya bikin video tentang cara baca kalender ekonomi Plus cara pengaplikasiannya Saya tidak pakai fundamental Saya tidak pakai fundamental Kalender ekonomi, saya juga tidak pakai Yang saya lihat, cartok Kalau Anda mau belajar fundamental, silakan Kalau menurut saya sih, fundamental kan Jadi, Robert Yusaki pernah ngomong gini Jadi, suatu berita, suatu informasi Jika sudah masuk berita, maka sudah terlambat Iya dong, harga drop dulu kok Kan berita kan harus diketik juga P, cuma tidak menutup kemungkinan Kita bisa mengambil manfaat dari situ Kita bisa manfaatkan volatilitasnya Gerakan liar dari pasar gitu Cuma ya, toh nanti balik ke teknikal Jika Anda mau belajar fundamental Karena saya Ke orang yang memang sudah sering Memakai fundamental Kalau saya bukan orang yang tepat untuk fundamental Dari Iwanira Kurni Saya mau nanya cara kita entry Bila seandainya kita lihat chart Waktunya hanya pagi dan malam Seperti contoh, kita akan entry sale Di time frame besar Jika zona supply yang kalau ditarik Garis giri ada SNR Tapi pada saat itu, time frame kecil Belum ada konfirmasi Karena takut ketinggalan Saya langsung entry Karena saya tidak Setiap saat bisa buka market Jadi gini Memang Dilema juga Untuk Jadi Saya juga sering gitu Apa Waktunya lihat market Ternyata sudah drop gini Untuk Mengatasi Untuk mencegah ketinggalan boost Ketinggalan kereta Kita bisa entry dengan lot kecil dulu Gitu Di averaging Di averaging positif ya Jadi Ketika Kalau Anda takut ketinggalan boost Silahkan entry dengan lot kecil Kalau toh nanti SL SL nya Ya gak besar-besar amat gitu Tapi kalau harga Tepat seperti apa yang Anda perkirakan Ya Entry lagi Ketika ada interest kecil Jadi Semua ada Solusinya kok Kalau tahu Ketinggalan boost ya Entry aja Cuman money management dijaga Kalau Dalam kasus Anda Ya Entry dulu lot kecil Lalu entry lagi Entry lagi gitu Kan kita gak harus selalu Satu entry kan Tapi cuman Harap di planning Harap di planning gitu Harap rancang dulu trading plan Kalau memang dengan averaging Dari pak Hendralawu Apa ini Sudah tamat Setelah Selamat siang mas Saya baru satu minggu Saya baru satu minggu Apa ini Yang saya tanyakan Untuk entrynya Ketika candle berada di zona SND Kita buka time frame kecil Lalu menunggu Nah Tidak ada tanda-tanda reversal ya mas Kalau tidak ada Berarti jangan langsung entry kan Ya Bisa aja gitu Untuk ciri-ciri reversal Seperti apa Well Sepertinya Dulu udah saya Bahas deh berkali-kali Jadi Contoh ini ada zona Dalam Anggema aja supply gitu Nah Mana Harga dari bawah kan Di tabel besar Di atas Saya gemukin Kurang besar Tuh Lalu drop Nah Ketika mencapai zona supply Dan drop Ini contoh di time frame daily Contoh Daily Di sini pak Kalau di time frame daily Kata lu ke bawah Kalau di time frame kecil Pasti Di sini ada Trend reversal Nah Untuk Mengidentifikasinya Mengidentifikasikannya Banyak macamnya Banyak macamnya Di zona ini Di zona ini Anda bisa lihat Konfirmasinya Kalau Anda pakai MA Silahkan Anda pakai MA Dan cari sinyal sell Trend reversal Bisa kan pakai MA Kalau Anda pakai press action Bisa engulf Atau kwasi ngudu Kalau Anda suka Chart pattern Di area ini Anda bisa cari Triple top Double top Atau head and soldier Bener ya Head and soldier gitu Apa Nah HNS Sorry Kok gini sih Gimana ini Gambarnya Oke gini HNS itu kan Reversal kan Ada yang Bilang apa ini Triple top Atau Terserah deh apa Namanya Ini Jadi Di waktu Harga berada Di zona Supply Demon kuat Anda cari Reversalnya Entah itu Apapun Bisa kwasi ngudu Kalau press action Kalau Anda pakai Chart pattern Bisa Double top Atau bisa head and soldier Atau triple top Kalau Anda pakai MA Saya nggak pakai MA Badoe Kalau Anda mau pakai MA Silahkan Kalau pakai MA ya Silahkan Dropkan time frame Di time frame yang lebih kecil Lihat MA menghadap ke bawah Bisa juga Variasikan Variasikan Anda nggak harus selalu Pakai cara saya kok Anda nggak harus selalu Pakai cara saya Jadi Intinya Kalau Harga Membentur Zona Supply Dan demand Kemungkinannya Itu Satu Dia akan Reverse Akan reverse Dan Reverse nya ini Di time frame kecil Pasti Ada Ciri-cirinya Ciri-cirinya Bisa trend reversal Kayak gini Head and soldier Atau apa Nah Itu Satu kemungkinannya Nah Kemungkinan yang kedua Jika Jika harga membentur Zona supply demand Dia akan Sideway Harga akan Sideways Nah Harga Sideways ini Anda juga bisa Manfaatkan kan Anda juga bisa Manfaatkan Dan Ketik Kemungkinan ketiga Harga tembus Menembus Zona Nah Menembus zona Supply demand Supply Yang di break ke atas Akan jadi demand Dan Kita bisa Manfaatkan Untuk cari Sinyal entry Untuk cari Sinyal buy Di demand Jadi Kalau Reversal Tidak ada Dan Harga Break ke atas Berarti Itu kan berarti Sinyal untuk buy Kan Yap Jadi Untuk Konfirmasi entry Itu Usahakan Cari reversal Kalau harga Terbrik Ya Cari Volume Volume Momentum Follow Momentum Bukan berarti Follow The trend Jadi Gini Dulu kan Kalau anda Pakai Trading trend Ya Bisa Saja Sih Bisa Saja Contoh Gini Ini Sudah Saya Ulang Ulang Trend Itu kan Kayak Gini Trend Higher 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 Low Higher D-Brick Membentuk Higher Low Lagi Higher D-Brick Membentuk Higher Nah Anda Bisa Manfaatkan Kalau Ini Diktat Gari Trend Line Nah Gini kan Nah Anda Tunggu Contoh Ini Anda Lihat Trendnya Ini Di Time Frame M15 Zona Supply Ini Anda Lihat Di Time Frame Daily Nah Anda Tunggu Ketika Harga Membentuk Zonanya Nah Ciri-ciri Trend Diversal Apa D-Brick Nya Swing Low Iya Kan Salah Satunya Kata An Itu Kalau Swing Low D-Brick Kemungkinan Uptrend Dipertanyakan Nah Kemungkinan Uptrend Sudah Dipertanyakan Kalau Swing Low Ini D-Brick Ini Loh Yang Ini Kan Nah Entry Dimana Andet Entry Kita Cak Kita Tunggu Retrace Tunggu Nya Gitu Kalau Di Press Action Sekitar Sini Di Bahu Kiri Atau Kalau Anda Pakai Tunggu Nah Kan Anda Pakai Set Pattern Kayak Gini Nah Apa Head and Soldier Di Left Soldier Di Bahu Kiri Bahu Kiri Di Sekitar Sini Di Sekitar Sini Kesempatan Untuk Entry Tuh Ada Juga Orang Yang Pake Fibonacci Silahkan Kalau Anda Pake Fibonacci Ini Swing Ini Sudah Dibreak Lalu Tarik Tarik Fibonacci Nah Biasanya Dimana Anda Entry Fibonacci Di 0,618 Ini Silahkan Entry Disini Gitu Kita Punya Zona Kuat Kita Punya Swing Low Traflam Kecil Yang Dibreak Lalu Tinggal Entry Oke Saya Contohkan Video Saya Kemarin Membentur Zona Demon Silahkan Anda Cek Video Saya Yang Sebelum Ini Saya Jelas Ini Nah Sekarang Kita Punya Zona Demon Sini Dan Harga Membentur Zona Demon Tavan Kecil Kan Jiri 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 Trend Reversal Ini kan High Oke Lihat Ini Kita punya Higher Low Lower Lower Low Ritur Atas Sini Lower High Sini Drop Sini Lalu Membentur Zona Kita Punya Swing High Kita Punya Swing High Kita Punya Swing High Trendline Ini Contoh Pake Trendline Trendline Lain Gaping Gaping Ya Ini Dari High Ke High Kan Narik Tuh Trend Turun Dan Ini Dan Ini Memberit Swing High Jadi Trend M15 Sudah Dipertanyakan Kevalidasian Nah Sekarang Pertanyaan Saya Kalau Swing High Dalam Trend Turun Sudah Dibreak Berarti Dipertanyakan Nah Kesempatan Entry Kita Dimana Disini Nah Ini Saya Kotakin Kotakin Hitam SL SL Di bawah Swing Low Ini Nah Anda Pilih Ketika Dibreak Ini Anda Pilih Metodenya Untuk Entry Gitu Anda Pilih Metodenya Anda Bisa Kasih Dibonaci Atau Apa Untuk Dapetin Retrace Untuk Menangkap Retrace Tuh Kesempatan Untuk Entry Ini Target Terdekat Di Ini Misalnya Disini Tuh Kan Oke Sampai jumpa Di video Saya Selanjut Sampai jumpa